Menyadari keberadaannya yang tidak lepas dari peran serta dan bantuan masyarakat, BPR Lestari turut berpartisipasi dalam bentuk iatnya kepada Kramu Bali. Salah satunya adalah ditunjukkan lewat program Lestari Mubanjar melalui kerjasama dengan Desa Adat Dalung menggelar acara Dharma Wocana di Wantilan Pura Dalam Gede Desa Adat Setempat. Ayu Silvia Nanda, selaku korporat sekretari manajer BPR Lestari, menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Desa Adat Dalung atas kesempatan yang diberikan untuk dapat turut periyatnya kepada masyarakat melalui program Lestari Mubanjar. Kegiatan Dharma Wocana ini merupakan bagian dari program BPR Lestari yang merupakan suatu bentuk partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan Desa Adat di Bali. Penyelenggaran Dharma Wocana diharapkan bisa memberikan makna yang lebih mendalam terhadap pelaksanaan upacara agama sebagai bentuk iatnya. BPR Lestari mengajak masyarakat Dalung, khususnya generasi muda, untuk lebih aktif dalam mempelajari tradisi ritual agama hidu melalui iatnya, sehingga di masa mendatang, budaya Bali yang berakar dari agama Hindu tetap Lestari dan tidak akan musnah akibat ketidakpedulian generasi mudanya saat ini. Kedepan, BPR Lestari berharap dapat berkontribusi dalam memberikan pengaruh positif kepada masyarakat Bali. Jadi kami sebenarnya berterima kasih kepada Desa Adat sebelum yang sudah memberikan kesempatan untuk BPR Lestari sehingga bisa berpartisipasi dalam acara ini dan juga bisa segalikus untuk bernyatnya. Jadi harapan kami agar pelaksanaan tiga tanesan pembajar ini dalam program Dharma Wocana ini dapat memberikan suatu tambahan wawasan untuk pemahaman maka. Jadi kami hanya ingin membantu meningkatkan pemahaman untuk rama banjar terkait ajaran agama Hindu sehingga ini sejalan dengan visi misinya BPR Lestari Pekan Impact. Jadi sebenarnya kegiatan BPR Lestari Pekan Impact ini merupakan sebuah bentuk pelaksanaan salah satu bentuk pelaksanaan dari misinya BPR Lestari untuk mekan, yaitu Mekan Impact di mana BPR Lestari ini ingin agar memberikan pengaruh positif kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Bali. Ditambahkan kegiatan BPR Lestari Mepanjar, dilaksanakan rutin 2-3 bulan setiap tahunnya yang dimulai sejak 2014 lalu. Dharma Wocana yang dibawakan langsung oleh ide pandita Mpujaya Acarya Nanda dihadiri antusias ratusan warga yang merupakan pengempuan pura.